Tak ada banyak pilihan bagi anak seperti Rizky. Bocah 10 tahun ini tampak asik bermain layang-layang. Namun karena tidak ada lapangan, Rizky akhirnya bermain di pinggir Kali, Jembatan Jambul, Kalibata, Jakarta Selatan. Padahal lokasi ini bukan tempat yang aman untuk anak-anak bermain. Mereka bersinggungan langsung dengan pinggiran sungai yang tidak berpagat. Kehilangan konsentrasi sedikit saja bukan tidak mungkin terperosok ke dalam sungai. Soalnya di lapangan jauh. Jauh? Harus naik angkot atau bagaimana? Bisa jalan kaki sih kalau dari rumah saya. Jauh? Ya. Ini ngeri nggak sih main di pinggir Kali? Ya, main sih ada ngeri juga. Di perumpung Jakarta Timur, anak-anak juga bermain di lokasi yang tidak layak. Mereka terbiasa bermain di tempat pemakaman umum. Berlarian dan menginjak makam tak lagi terasa canggung bagi mereka. Suasana pun semakin ramai pada sore hari. Namun ada yang sedikit lebih beruntung. Anak-anak yang tinggal dekat dengan taman bermain atau ruang terbuka hijau. Taman kota yang berada di jalan PKP Ciracas, Jakarta Timur ini salah satunya. Meski tak begitu luas, namun taman ini sudah dilengkapi sejumlah permainan. Seperti prosotan, ayunan, dan lainnya. Orang tua pun tak perlu khawatir. Anak-anak bisa bermain di tempat yang aman. Anak-anak kan memang jiwanya masih jiwa bermain gitu kan. Daripada dia main sembarangan kan gitu kan. Sayangnya kemewahan bermain di taman kota hanya dirasakan sebagian kecil anak-anak di ibu kota. Kenyataannya ruang terbuka hijau atau RTH di Provinsi DKI Jakarta saat ini baru mencapai 15 persen dari total keseluruhan lahan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau AHOK sendiri akan mewujudkan Jakarta menjadi kota layak anak yang memiliki 20 persen ruang terbuka hijau. Itu yang saya katakan, kita terus mau beri tanah. Tahun ini begitu turun, kami akan terus beri tanah. Tahun ini akan ada 4 atau 5, jadi contoh, ruang publik terbuka ramah anak. Kita sudah mulai bangun. Beberapa kali sudah mulai bangun, kayak di Pulau Gadung sudah ada keluar. Nah ini juga CSR dari pembangunan jaya. Untuk mencapai 20 persen area publik, Dinas Pertamanan dan Pemakaman terus melakukan penambahan kuantitas ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau percontohan ini baru mencapai sekitar 5 hektare dari target 50 hektare per tahun. Rencananya beberapa tahun mendatang, di setiap rukun warga atau RW harus memiliki taman bermain layak anak yang sekaligus berfungsi sebagai ruang interaksi dan sosialisasi bagi masyarakat. Tim Reportase Terima kasih telah menonton!